Selamat pagi, selamat menikmati matahari pagi, semoga sehat dan penuh keberkatan Sedikit tentang bulan Ramadan dan tahun Hijriah Bahwa yang saya ketahui dalam menghitung awal bulan Ramadan itu, puasa Ramadan Itu adalah dengan dua cara, yang pertama dengan melihat Hilal, yaitu bulan Sabit Hilal itu Yang kedua dengan menyempurnakan bulan Saban, jadi 30 hari, begitu Melihat Hilal dengan mata telanjang, begitu, kalau di sini, kalau di Bandung, di Boska, itu di Lembang Melihat Hilal, melihat bulan Sabit, kalau ada Hilal itu pada tanggal 29, itu berarti besoknya tiba lah Ramadan Bulan puasa ya, jadi bulan Saban hanya 29 hari Jika ada Hilal, jika tidak ada Hilal, mata kita tidak melihat Hilal Karena mendung, tertutup awan, maka disempurnakanlah bulan Saban itu jadi 30 hari Nah, begitu, untuk menghitung bulan puasa ya, bulan Ramadan Biasanya begitu Kemudian Bulan Ramadan ini termasuk bulan ke-9 dalam tahun Hijriah Bulan ke-9 Dalam perhitungan lunar, bulan ya Yang pertama adalah bulan Muharam Yang berarti, artinya tuh bulan Muharam tuh Yang dihormati, karena saat bulan Muharam tuh memang dilarang berperang Jadi dihormati bulan Muharam itu Yang kedua, bulan Sofar Sofar itu artinya Mananya tuh kuning Karena memang pada bulan Sofar ini Tumbuhan itu mulai menguning Begitu katanya Kemudian yang ketiga adalah bulan Rabiul Awal Karena pada saat bulan Rabiul Awal ini Musim gugur tiba Musim gugur pertama Yang keempat, Rabiul Akhir Rabiul Sani Rabiul Sani Karena pada bulan ini musim gugur kedua Yang kelima, Jumadil Awal Jumadil Ula Itu Karena musim dingin tiba Musim dingin awal Musim dingin pertama Kemudian yang keenam, Jumadil Akhir Itu musim dingin kedua Kemudian yang ketujuh adalah bulan Rojab Yang mana bulan Rojab ini Es yang tadi musim dingin itu mencair Cair Artinya itu cair mencair Es di musim dingin itu mencair Kayaknya disebut Rojab begitu ya Mencair Kemudian Setelah Rojab adalah bulan Saban yang ke-8 Di bulan Saban ini Orang-orang itu pergi ke lembah Pergi ke lembah Pergi ke lembah Keladang Untuk bercocok tanam Dan yang ke-9 Yaitu bulan Ramadan Disebut bulan Ramadan Karena di bulan Ramadan ini Ada pembakaran Matahari itu panas Mulai panas Begitu Pembakaran artinya ya Kemudian Berikutnya Yang ke-10 Bulan Saban Tersebut bulan Saban ini Karena Matahari itu Mulai Mulai Naik suhunya Naik Saban itu naik Ada kenaikan suhu Ada peningkatan suhu Di bulan Saban ini Sehingga panas Panas sekali Begitu Ada peningkatan suhu Kemudian berikutnya Setelah sawal itu Dul Kodah Dul Kodah ini Orang-orang itu Mulai beristirahat Mulai beristirahat Diam di rumah Kemudian berikutnya Dul Hijah Dul Hijah ini Musim haji Gitu Itu bulan-bulan Hijriah yang berdasarkan Musim Berdasarkan musim Kecuali Seperti Muharam ya Muharam itu Yang dihormati Karena Dan ada Bulan-bulan Lainnya Yang lainnya Berdasarkan musim Dan awal Penentuan Bulan Hijriah ini Yaitu pada zaman Tahun Hijriah ini Bulan Awal Tahun Hijriah ini Bulan awal Tahun Hijriah ini Pada zaman Sayyidina Umar bin Khotob Radiyallahu'an Tepatnya Tahun 638 Masehi Yaitu 17 Hijriah Kurang lebih Begitu Ada Perbedaan Sedikit Ditentukanlah Saat itu Ada perbedaan Pendapat Para sahabat Dalam menentukan Bagaimana nih Bulan Awal bulan Hijriah itu Harusnya bulan apa nih Apakah berdasarkan Hijriahnya Nabi Apakah bulan Anu Apakah bulan Anu Dan ditetapkanlah Akhirnya Yaitu Bulan Muharam Awal Tahun Hijriah ini Satu Muharam Bulan Muharam Berdasarkan apa Berdasarkan Tekad Nabi Muhammad Untuk hijrah Dari Mekah Ke Madinah Setelah Bulan Dul Hijah Akhir Itu Ada kejadian Bayatul Akobah Perjanjian Nabi Muhammad S.A.W. Dengan 73 pria Dan 2 wanita Disitu ada Perjanjian Nah Nabi Muhammad S.A.W. Bertekad Kemudian ada Gangguan Setelah perjanjian Ada gangguan Setelah ikrar itu Kemudian setelah ikrar Dan bertekad Untuk berhijrah Pada Bulan Muharam Dari Mekah Ke Madinah Begitu Nah Satu Muharam ini Bertepatan Dengan 16 Juli Tahun 622 Masehi Tepatnya Hari Jumat Disini ada Perbedaan Menurut sebagian itu Hari Kamis 15 Juli 622 Masehi Ada perbedaan Ya Satu Muharam itu Kemudian Ada pun Nabi Hijrah Nabi Muhammad S.A.W. Itu hijrah Yaitu Pada tanggal 16 September 16 September Tahun 622 Masehi Hijrahnya Nabi Muhammad S.A.W. Itu Dan sampai Di Kuba Kurang lebih Tahun 23 September Tahun Tanggal 23 September Tahun 622 Masehi Sampai Di Kuba Nah Niatnya itu Bertekadnya itu Muharam Sehingga Muharam dijadikan Awal bulan Hijriah Awal tahun Hijrah itu Muharam Karena Ada tekad Nabi Muhammad S.A.W. Untuk hijrah Adapun hijrahnya itu Nanti Hijrahnya itu Tanggal Bulan Rabiul Awal Bertepatan Dengan 16 September 622 Masehi Nah Begitu Sedikit ya Sedikit Ringkasan Tentang Tahun Hijriah Begitu Kurang lebihnya Saya mohon maaf ya Jika ada Kesalahan Jika ada Ucapan saya Yang salah Adapun Tahun Hijriah ini Memang Mengikuti Bulan Itu dengan Cara Bulan Melihat Bulan Dengan Cara Lunar Komariah Tetapi Dalam Sistem Harinya Mengikuti Shamsiah Dengan 365 Atau 366 Habisat Karena Dalam Komariah Ini 354 Hari Sehingga Ada selisih 11 hari Sehingga Ada selisih 11 hari Makanya Dalam Setiap Beberapa Bulan Itu Biasanya Ada Penambahan Ada penambahan Sistem Interkalasi Ada penambahan Ya Biasanya Dalam ilmu Palak Itu Begitu Ada Sistem Interkalasi Begitu Karena Ada selisih Tadi Ada selisih Kurang lebih 11 hari Jadi Untuk Menyamakan Komariah Dengan Shamsiah Sehingga Ada Penambahan Bulan Ke 13 Bulan Ke 13 Begitu Itu Sistem Tahun Hijriah Begitu Tahun Hijriah Mungkin Bermanfaat Untuk Anda Sedikit Apabila Ada kesalahan Saya Mohon maaf Sekali Lagi Saya Bukan Ahlinya Hanya Sekedar Berbagi Pengetahuan Berbagi Pengetahuan Yang Saya Ketahui Dari Perjalanan Begitu Yang Saya Belajar Belajar Perjalanan Dan Juga Dari Sebagian Sumber Begitu Katanya Kemudian Apa Lagi Ya Dia Begitu Kenapa Mesti Diketahui Tentang Hijriah Ya Pas Saja Memang Perlu Diketahui Kan Begitu Apa Hubungannya Dengan Motivasi Ya Kita Termotivasi Dengan Cerita Tadi Diambil Saja Motivasinya Diambil Saja Intinya Kan Motivasi Saya Itu Sehat Semoga Sehat Dan Semoga Kuat Dan Berkat Begitu Kan Gitu Saja Begitu Saja Anda Anda Ambil Sendiri Anda Ambil Sendiri Anda Anda Rangkum Sendiri Anda Ringkas Sendiri Sehingga Menjadi Sesuatu Yang Bisa Membawa Dorongan Untuk Anda Begitu Ya Bisa Membawa Sesuatu Keajaiban Bisa Membawa Sesuatu Keberkatan Ya Begitu Saja Kurang Lebihnya Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Ya Jika Ada Kesalahan Bicara Bisa Ada Kesalahan Ungkapan Atau Ujaran Ya Saya Mohon Maaf Begitu Semoga Sehat Kuat Dan Penuh Keberkatan Amin Keberkatan